Halo sobat-sobat Samuel semuanya, balik bersimpannya saya William Mamudi, analis teknikal dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Mari kita lihat update market terbaru dan saham-saham yang bisa menjadi menarik selama satu minggu depan. IHSG masih terus berkonsolidasi dalam doji-doji berkepanjangan. Potensial untuk sideways bias berlanjut. Support 5.900, resistent 6.100. BBNI Bye! Rebound dari support. Target resistent 6.050. Cut loss kalau jatuh di bawah 5.600. BPCA Bye on Breakout. Target resistent 33.000. Cut loss kalau jatuh di bawah 31.000. Bang Bye! Antisipasi Breakout. Luang ke arah 4.800. Cut loss kalau jatuh di bawah 3.330. Hellship Bye! Luang Rally dalam Rounding. Target resistent 14.50. Cut loss kalau jatuh di bawah 12.000. Cut loss kalau jatuh di bawah 12.000. Cut loss kalau jatuh di bawah 12.000. Antisipasi Rebound. Target resistent 22.800. Cut loss kalau jatuh di bawah 21.000. Asa Bye! Uji Akrenat. Antisipasi Rebound. Target peluang ke arah 27.50. Cut loss kalau jatuh di bawah 17.55. Jepin Bye! Konsolidasi berpotensi lanjut rally. Luang ke arah 8.200. Cut loss kalau jatuh di bawah 7.300. Sim Bye! Konsolidasi. Luang lanjut rally. Target ke arah 6.200. Cut loss kalau jatuh di bawah 5.200. Silo Bye! Konsolidasi. Antisipasi breakout dan rally. Peluang ke arah 7.900. Cut loss kalau jatuh di bawah 6.400. Dengan demikian update market terbaru bersama saya, William Mahmudi, analis teknikal dari PT Samuel Securitas Indonesia. Sobat-sobat Samuel semuanya, pastikan trading menggunakan Samuel Trading Apps tersedia di PC dan smartphone. Akun satu hari jadi, hunting lag, dan dengan fitur-fitur lainnya yang dapat memaksimalkan profit. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax